Udah tiga, tiga biset Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku, Liana Fatmawati CH Kali ini tuh aku seneng banget Karena kali ini aku bakalan ngelonasi hutang aku ke kalian semua Yaitu hutang berupa janji Dimana aku ngejanjiin kalian semua untuk nge-review produk Kaviar dari BioAqua Yang kemasannya tuh kayak gini Ini satu paket gitu ya Mungkin diantara kalian ada yang udah nunggu-nungguin banget video ini Aku mohon maaf banget untuk itu Oke gue udah lama-lama, yuk langsung aja kita mulai Setelah sebelumnya aku nge-review produk skincare BioAqua yang basicnya Sekarang aku ngelanjutin untuk nge-review produk skincare BioAqua yang advance-nya Atau yang lanjutannya gitu Jadi BioAqua ini ngeluarin Kaviar Yang mana dia itu terdiri dari tiga jenis skincare ya Jadi yang pertama itu dia ada ampul essence yang ini Terus yang kedua itu dia ada moisturizing essence yang ini Dan yang terakhir itu dia ada moisturizing mask yang bentuk ikan-ikan ini Aku mau kasih tau jadi video ini aku buat berdasarkan dari pemakaian aku dengan skincare dari BioAqua yang Kaviar satu set itu Selama kurang lebih tiga minggu ya Sebelum aku jelasin hal-hal lainnya aku mau jelasin dulu apa itu sebenernya Kaviar Jadi Kaviar itu adalah telur ikan Sturgeon Di mana ikan itu hidup di Amerika Utara dan juga di Eurasia Telur ikan ini bentuknya itu kecil-kecil dan juga berwarna hitam atau merah Biasanya ikan betina Sturgeon ini dapat menghasilkan telur dalam waktu yang cukup lama Yaitu sekitar belasan tahun Makanya gak heran kalau Kaviar ini atau telur ikan ini jadi mahal Oke sebelum aku mulai untuk nge-review produknya Aku mau bacain dulu apa kandungan-kandungan yang terkandung di dalam setiap skincare-nya ya Jadi untuk yang pertama ini aku mau bacain apa kandungan yang ada di dalam ampul essence ini Nama lengkapnya itu adalah Roy Caviar Polypeptide Ampul Essence Isinya itu 2ml dalam setiap vials atau dalam setiap botol kecil ini isinya itu 2ml ya Dan kita tuh dapet 10 piece jadi total itu kita dapet 20ml Yang kalau di dalam bentuk botol besar itu sekitar segini Tapi kalau ini 15ml jadi lebih besar lagi dari ini jadi lumayan banyak lah ya Oh iya aku mau kasih tau biasanya itu aku bisa habisin 1 vials ini dalam 4 atau sampai 5 kali pemakaian ya Jadi aku pakai itu biasanya itu sekitar 3 tetes Nah kalau kalian mau pakai ini kalian tinggal sesuaiin aja sama ukuran muka kalian Karena ukuran muka orang itu kan beda-beda ya Ada yang lebih kecil ada yang lebih besar gitu kan Terus juga ada yang lebih suka pakenya banyak ada yang lebih suka pakenya sedikit Itu tinggal disesuain aja sama nyamannya kalian ya Oke next sekarang aku mau bacain apa kandungan yang ada di dalam ampul essence ini Ini aku sambil lihat contekannya karena takut salah Jadi yang pertama itu dia punya kandungan hydrolyzed collagen yaitu yang dapat meningkatkan elastisitas kulit Kandungan yang kedua dari ampul essence ini yaitu adalah hydrolyzed caviar extract Yang berfungsi untuk menghidrasi kulit secara mendalam Kandungan yang ketiga adalah hexapeptide minus 1 Yaitu berfungsi sebagai anti penuaan atau anti aging dan juga dapat mencerahkan kulit Oke next kita ke skincare yang kedua yaitu Roy caviar polypeptide moisturizing essence Yang isinya itu 3 mili dalam 1 botol Dan disini aku dapat 10 piece Jadi total itu aku dapat 30 mili ya Kalau dalam botol besar itu sekitar segini Ini bener-bener 30 mili Jadi sebesar ini ya tuh Jadi banyak banget Jadi 1 botol ini bisa habis dalam 4-5 kali pemakaian ya Jadi aku pakai ini tuh sekitar 2,5 atau 3 tepes juga Jadi sama seperti tadi kalian bisa sesuaikan sesuai dengan kenyamanan kalian dan area muka kalian Kandungan dari moisturizing essence ini hampir sama dengan ampul essence ini ya Perbedaannya itu cuma di sodium hyaluronate Yang berfungsi untuk melembabkan dan mengunci air atau uap air di muka ya Jadi dia itu dapat mencegah penuaan dini Dan juga dapat membuat kulit jadi lebih kenyang Dan karena dia punya molekul yang sangat kecil Lebih kecil daripada hyaluronate acid Makanya itu dia itu tidak menyumbat pori Jadi dapat mencegah timbulan cerawat Kandungan berikutnya yaitu adalah Hydroliscavier extract yang berfungsi untuk menghidrasi secara mendalam Dan kandungan yang ketiga yaitu adalah Hexapeptide-1 yang berfungsi sebagai anti-aging Dan juga dapat mencerahkan kulit Jadi fungsi 2 yang terakhir itu sama dengan yang ampul essence ini ya Jadi perbedaannya cuma di kandungan yang pertama aja Yaitu sodium hyaluronate Next skincare yang terakhir adalah Roy Caviar Polypeptide Moisturizing Max Yang kemasannya itu ikan-ikan imut seperti ini Dia itu beratnya adalah 3,2 gram Dan disini aku dapat 10 piece Yang secara total berarti aku dapat 32 gram Lumayan banyak juga Karena kalau aku ini bisa pakai itu 5-6 kali pemakaian Dan aku pakenya sedikit banget Nanti aku juga bakalan tunjukin biasanya sebanyak apa aku pakai Terus apa aja yang terkandung di dalamnya Jadi yang pertama itu adalah hyaluronate collagen Dia itu berfungsi untuk meningkatkan elastisitas kulit Terus dia punya kandungan central asiatica leaf extract Atau dalam bahasa Indonesia itu daun pegagan Dia itu dikenal memiliki kandungan flavonoid dan asam amino yang tinggi Yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit Seperti anti-aging dan melawan jerawat Terus melebabkan dan membeli rasa sejuk Dan ini bener banget sih Setiap aku pakai emang sejuk banget gitu Oke ini dia paket kaviar yang dari Biaqua yang aku punya Jadi disini tuh udah kepakai 3 yang ikan-ikan ini Terus kalau yang ini tuh udah habis 3 juga Terus kalau yang ini baru habis 2 Jadi dia beda-beda gitu ya Dan aku mau kasih tau Kalau ini tuh cara pakainya itu Kalau mau dipakai itu dia tuh harus dibuka gitu botolnya ya Nanti aku liatin bagaimana cara buka botolnya Dan nanti dipasangin kayak silikon tutup gitu Kayak gini bentuknya Jadi kalau udah dipatahin gitu Eh udah dibuka nanti bentuknya tuh akan kayak gini Tuh kayak gini ya Jadi biar gampang dipakainya Jadi kalau mau dipakai berulang-ulang itu Kita tinggal buka tutup ininya aja Dan kita bisa pakai berulang-ulang Jadi ini tuh bukanya tinggal ini kan ada panahnya Disini ada panahnya Kelihatan gak sih? Ya pokoknya disini kalian ada panahnya gitu Terus kalian tinggal angkat panahnya Kayak gini Dan ini baru kita bisa Buka Kayak gini Nah disini tuh ada tutupnya lagi gitu loh Sebenarnya ini gak dipakaiin tutup silikon yang tadi tuh pun bisa ya Jadi dia tuh tutupnya ada silikon juga Terus dia bisa ditutup kayak gini aja tuh bisa Tapi kalau kalian mau pakai tutup silikon yang kayak tadi juga boleh Sama kayak tadi Jadi kalau kalian mau pakai tutupnya itu Kalian tinggal pasang aja Seperti aku tadi pasang Caranya tuh Ini cara bukanya kayak gini ya Terus kalau mau dipasang itu tinggal ditekan aja ke dalam Sampai dia pas gitu Nah udah tutupnya copot lagi Nah sampai dia pas kayak gini gitu Dia tuh bakalan cocok banget Di leher botolnya Dan kalau bentuknya udah kayak gini Ini berarti udah siap untuk kita pakai berulang-ulang Jadi gampang ya Kalau kita mau pakai berulang-ulang tinggal kita angkat aja Terus kita tutup kayak gini Ataupun kalau kalian gak suka pakai silikon tutupnya ini Kalian bisa juga pakai silikon tutup bawaannya Jadi kayak gini aja Praktis gitu kan Cuma kalau kayak gini sih Takutnya kebanyakan aja gitu Terserah kalian Kalian lebih suka yang mana Nah selanjutnya itu Yang ampulnya ya Jadi dia tuh bentuknya botol kaca kayak gini Dan dia itu gak bisa dibuka ya Jadi dia kalau mau dibuka itu harus dipatahin Sekarang aku mau kasih tau bagaimana caranya Aku ngebuka botol ampul ini ya Jadi dia itu kan bentuknya dari beling kayak gini Yang dari ujung ke ujung itu Gak ada bukaannya sama sekali Jadi kalau kita mau buka Kita harus patahin Di garis putih ini ya Dan cara patahinnya itu harus hati-hati banget Jadi kayak harus dipotek gitu Dan hati-hati banget ya Jangan sampai kalian terluka Oke aku mau kasih tau Gimana caranya Kayak gini jadinya Aku juga ngeri-ngeri sebenarnya setiap mau buka Nah kayak gitu Nah kayak gitu ya teman-teman tuh Dia tuh ada serpihannya gitu kan Kayak ada serpihannya gitu yang Nempel di tangan aku Serpihannya kecil ini Nempel di tangan aku Kalian kelihatan gak sih? Kayak gitu ya Terus dia juga patahannya itu kayak gak semut gitu loh Jadi kayak Bakalan berpotensi banget Untuk bisa Ada serpihannya kecil kayak gini Jadi kita harus perhatiin bener-bener Supaya dia gak menempel kemana-mana Di tangan kita Ataupun di botolnya Ataupun sampai masuk ke dalam botolnya Oh jangan sampai banget ya Takutnya nanti malah ngelukai muka kita gitu Oke setelah kita pastiin Kalau gak ada sisa-sisa belinya menempel Di botol ini Ini ada sih itu masih ada Dan aku udah ambil Nah kalau udah dipastikan udah gak ada yang menempel Baru deh kita pasang tutup silikonnya yang kayak gini ya Yang sebenernya itu pasangan dari yang botol satu lagi gitu Sebenernya pasangan dari botol yang ini Tapi aku pakein kesini karena dia gak cukup ya Kayak yang udah tadi aku jelasin Jadi ini tinggal ditekan aja Dan dia udah masuk sendiri Dengan Udah kencang gitu ya Udah pas Udah kayak fit banget gitu Dan kalau kita mau pake Kita tinggal angkat aja Tutupnya Terus kalau kita diselesai Tinggal tutup lagi kayak gini Udah deh ampulnya siap dipake Untuk berulang-ulang Dan aku mau kasih tips Untuk kalian Jadi Kalau mau tutup Yang ampul ini Kalian itu harus pake Tutup yang dari sini Jadi kalau pake yang ini tuh Aku Kalau aku ya Susah banget sih Aku ngerasanya tuh Kayak lehernya itu Kayak gak cukup Untuk masuk ke botol ini Jadi aku pakein dua-duanya itu Aku pake yang Sebenernya punya ini Punya yang ini Aku pakein kesini juga Jadi satu-satu gitu Karena mereka dapetnya Dua piece-dua piece gitu Itu tipsnya ya Next Aku mau kasih tau Bagaimana caranya Aku buka Marouille Caviar Yang Moisturizing Mask ini Yang pake kayak ikan lucu ini Dia tuh Bentuk Cara bukanya kayak gini ya Jadi dia tuh disini Ada kayak Celah gitu Yang kebuka gitu Yang bisa kita angkat Jadi ini di ekornya gitu ya Di ekor samping Di ekor samping Terus kita sobek gitu Kita angkat kayak gini Baru deh kita buka Seperti biasa Dan ini tuh bukanya Gampang banget Beda sama Yang tadi-tadi Yang botol-botol itu Agak-agak drama ya Dan ini dibukanya tuh Jangan semuanya ya Jadi segini aja Kalian bukanya Kayak yang udah tadi Aku jelasin Terus Apas itu Aku biasa ambil Pakai Sepatula kecil kayak gini Terus Cara ngambilnya itu Kayak gini Dan aku biasanya pake Cuma segini doang Karena segini aja tuh Bisa buat semuka Makanya itu segini Satu tempat ini tuh Bisa aku pake 5-6 kali Sekitar 5-6 kali lah Dan kalo aku itu Karena aku pengen Dia tuh tetep higienis Jadi walaupun dia tuh Udah Gak dibuka Penuh gitu kan Jadi masih disisain gitu Cuma setengah gitu Aku bukanya Terus abis itu Aku tutup lagi Dan aku masukin ke dalam Case dari soft lens gitu Jadi supaya dia tuh Lebih steril Kayak steril terus Nah kayak gini aku bukanya Tuh kayak gini ya Dan aku ngambilnya juga Pake spatula kayak gini Jadi lebih gianis aja Gitu Gak takut Terkontaminasi dengan Yang lain-lain Atau debu-debu Dan segala macemnya Gitu ya teman-teman Dan setelah ini Aku akan kasih tau Bagaimana tekstur Aroma dan warna Dari masing-masing skin care-nya ya Oke selanjutnya Aku mau kasih tau Bagaimana cara aku Untuk pakai Atau keluarin Ampul ini Dari tempatnya ya Jadi disini kan aku angkat Kayak tadi Terus abis itu Aku keluarnya kayak gini tuh Dia sampai ada Cairannya kesini Baru kita bisa pencet Silikonnya Tutup silikonnya Jadi kita Aku pakai tuh Biasanya 3 tetes Tapi ini aku Keluarnya 2 tetes aja dulu Karena aku masih punya Sisa dari botol sebelumnya Jadi teksturnya tuh Dia kayak gini ya Tuh kayak Cair Tapi dia Masih Dia tuh gak secair air banget gitu Tapi masih ada kental-kentalnya Segikit tuh Kayak gini Dan warnanya itu bening Tuh warnanya bening ya Gitu Jadi ini kalau dipakai tuh ringan banget di muka Oke langsung aja aku mau pakai Ampulnya di muka ya Jadi biasanya aku bikin kayak Titik-titik gitu Supaya lebih gampang Ngeratainnya Gitu Terus tinggal aku usap deh Dan ini tuh Kita ngesapnya tuh gampang banget Dia tuh juga gampang meresap juga Karena dia tuh bener-bener Karena dia tuh bener-bener Cair banget Mirip kayak air Walaupun gak secair air banget gitu ya Gak sama banget gitu Jadi dia masih ada kental-kentalnya Sedikit Gitu Ini sebenarnya masih kurang Aku pakai lagi Dari punya aku yang sebelumnya Dari Botol yang sebelumnya Dia ngalir banget tuh Kayak gitu Tapi ngalirnya tuh gak secair air Gitu Gitu ya Jadi aku baca-baca itu Mengenai keterangan dari Kaviar ini Jadi dia tuh Semakin kita banyak pakai Jadi dia tuh semakin membuat kulit kita sehat Jadi makin oke makin banyak gitu Tapi kalau kalian betah aja sih Jangan kalau kalian mau boros gitu kan Tapi kalau aku Mikir kalau Apapun yang berlebihan Menurut aku bekerjanya tuh justru gak Gak maksimal ya Jadi kayak dia tuh malah Justru nanti malah bikin Kayak muka kita tuh kayak Terlalu basah atau terlalu lembab gitu Yang ujung-ujungnya tuh Jadi skincare-nya tuh malah Cuma banyak yang menguap gitu Kalau menurut aku Nah untuk yang ini Aku mau kasih tau juga Teksturnya bagaimana Jadi dia tuh teksturnya seperti ini ya Dia tuh lebih kental tuh Dia tuh mengalirnya itu Lebih lambat gitu Tapi dia juga seperti air Walaupun gak seperti air banget gitu Gak sama banget kayak air Tapi dia masih ada kental-kentalnya sedikit gitu Nih dia tuh kalau ngalir kayak gini tuh Kayak agak lambat gitu kan Dan warnanya itu putih bening Untuk aromanya tuh nyaris gak ada Jadi minim banget aroma Sampai aku tuh bingung Ini tuh sebenernya ada aroma atau enggak gitu Sama yang tadi juga kayak gitu ya Aku lupa kasih tau yang tadi Oke langsung aja Aku mau pakai ke mukaku ya Jadi biasanya tuh Sama kayak tadi Jadi aku pakaiin Di beberapa titik gitu dulu Baru aku ratain Tadi tuh sebenarnya Kurang banyak ya Jadi aku tambahin lagi Ini Ini tuh Sisa dari botol sebelumnya Jadi makannya tuh kayak Bercak-bercak dikit-dikit gitu Karena sayang kan kalau Gak dipakai gitu kan Harganya lumayan Gitu Dilatain ke seluruh buka Dan dia cepet banget ngerasepnya Apalagi kalau kalian di ruangan ber-AC ya Kalau kalian gelas sih ya agak lama Tapi kalau kalian lagi kondisinya lagi adem Sebuah tubuhnya Itu cepet banget ngerasepnya Tuh kayak langsung kering gitu kan Kayak langsung ngerasep Jadi kayak cuman lembab-lembab aja dikit Ini tuh kayak kena air aja gitu Oke next kita move ke Moisturizing mask ya Jadi ini warnanya Beda dari yang lain Jadi dia tuh warnanya putih susu Dan dia tuh kental banget Tuh kalian bisa lihat Tingkat kekentalannya seperti ini Dan dia tuh kayak gak ngalir gitu Kalau kita Goyang-goyangin gitu Dia tuh gak ngalir ya Jadi dia tuh kental banget gitu Tapi dia sama kayak tadi Dia tuh water-based Jadi dia tuh gak terlalu Lama untuk meresapnya Walaupun agak butuh waktu gitu Oke langsung aja Aku mau pake ke muka aku ya Sebelumnya aku mau kasih tau Kalau ini tuh Aromanya itu Agak menyengat sedikit gitu kan Daripada yang tadi-tadi itu Dia kalau yang botol-botol itu Kayak nyaris gak ada Aromanya sama sekali gitu Tapi kalau ini tuh Aromanya kecium Tapi masih soft gitu ya Jadi insya Allah gak ganggu juga gitu Ini cara pakenya Aku sama kayak tadi Jadi kayak dibikin titik Beberapa titik gitu Biar lebih gampang Ngeratainya Dan kalau ini tuh Kayak agak berasa gitu Di permukaan kulit beda Sama yang tadi Kalau yang dua tadi tuh Kayak lebih cepat meresap Lebih ringan Dan kalau yang ini tuh Dia tuh lebih pekat kan ya Karena lebih kental dan lebih pekat Jadi dia tuh Terasa kalau Ada di permukaan kulit kita gitu Kayak lebih berasa berat Bikit-bikit banget Ini tuh rasanya Ada sensasi dinginnya gitu ya Dipakai Jadi dia tuh bikin kayak Seger gitu di muka Fresh Tapi bukan yang Min-min atau mentol gitu ya Jadi dia tuh Rasanya tuh seger aja Kayak di siram air Yang agak ingin gitu Sejuk-sejuk gitu loh Dan ini tuh agak butuh waktu Untuk meresap ya Jadi harus ditunggu Beberapa saat dulu Yang pertama Muka aku tuh jauh Lebih lembab Daripada sebelumnya Jadi kalau sebelumnya itu Muka aku tuh udah lembab Ini tuh lebih lembab lagi Dan proses ngelembapinnya itu Lebih cepat daripada sebelumnya Jadi kayak lebih ngebuster gitu Karena dia lebih lembab Daripada sebelumnya Jadi muka aku tuh Jadi lebih halus juga Atau lebih minim tekstur Dan muka aku juga Rasanya tuh Lebih kenyal daripada sebelumnya Itu seperti Dengan klaimnya ya Sesuai dengan klaimnya Itu betul Aku rasakan Selanjutnya Nah perubahan yang terjadi di muka aku Yaitu adalah Bekas jerawat di muka aku tuh Lebih cepat memudar Jadi waktu awal-awal Baru aku mau pake banget Di hari pertama Aku mau pake skincare ini Kaviar ini Satu set gitu Muka aku tuh muncul jerawat Dan jerawatnya tuh Dua kanan-kiri Dimana itu Diakibatin dari Aku mau datang bulan Atau hormonal ya Jadi bukan karena Skincarenya jadi muncul jerawat Tapi karena aku mau datang bulan Dan sejak saat itu Prosesnya itu terjadi Gak cepet-cepet banget Tapi juga gak lama banget Jadi dia itu Sempat meradang gitu Tapi akhirnya Dia tuh kompes dengan sendirinya Dan dia meninggalkan Bekas nolid jerawat Seperti ini Kanan-kiri gitu Tapi proses dari Pemudaran bekas jerawatnya ini Cukup cepat ya menurut aku Karena biasanya itu Muka aku tuh kayak Lumayan lama banget Untuk ngilangin bekas jerawat Bisa sampai tahunan gitu Karena mungkin efek dari Jerawat aku munculnya Di sini-sini aja gitu Kayak di tempat yang Itu-itu aja Makanya jadi kayak gak hilang-hilang Selama bertahun-tahun Tapi kalau ini tuh Lumayan cepet Memudar Dan udah gak hitam banget gitu Selanjutnya Untuk hal komedo Aku mau kasih tau ya Aku lumayan sedikit Tapi untuk di area dagu Emang agak banyak Tapi menurut aku Untuk ukuran skincare Yang aku pake setiap hari Ini termasuk skincare Yang gak bikin komedo itu Makin banyak Jadi komedo ini tuh Bisa dibilang kayak Biasa-biasa aja Kayak masih sama aja Sama sebelumnya Selanjutnya Aku mau kasih tau Satu hal Atau kejadian Dimana kejadian ini Itu bikin aku shock banget Karena dalam proses Aku pake skincare ini Aku mengalami Dua kali beruntusan Dan beruntusan itu Diakibatin dari Aku pake Layiran Skincare lain Atau sunscreen gitu Yang mana bikin aku Jadi beruntusan Semuka dan lumayan parah gitu Jadi tipe kulit aku Ini kan kombinasi gitu ya Tapi muka aku juga Suka sensitif gitu Jadi Kalau aku gak Cocok sama Suatu skincare Biasanya muka aku tuh beruntusan Merah semuka gitu Dan kemarin tuh Ada beberapa Dua kali kejadian Muka aku tuh beruntusan Dan biasanya itu Kalau aku ngalami beruntusan Kayak gitu Biasanya aku Istirahatin muka aku Atau aku jedain muka aku Untuk memakai skincare Semuanya gitu Jadi bener-bener Gak pake skincare apapun gitu Cuma pake facial wash aja Tapi setelah beberapa hari Itu aku ngalami beruntusan Yang gak reda-reda juga Akhirnya aku beraniin diri Untuk nyobain Satu set caviar itu Jadi aku pake caviar itu Di saat muka aku Lagi beruntusan parah gitu kan Dan aku gak expect banget Kalau hasilnya itu Bakalan sebagus itu Jadi muka aku tuh Bener-bener kayak Kalau di awalnya itu Kayak merahnya itu Kayak berlayer-layer banget gitu Dan bener-bener merah banget Terus Pas kayak besokan Keesokan harinya itu Bener-bener kayak Setengah dari Kondisi yang tadi malam itu Hilang gitu Jadi kayak bener-bener cepet banget Bener-bener ngebooster banget Kulit aku jadi Ke normal lagi Dan di beruntusan yang kedua Karena aku udah pernah ngalamin Beruntusan yang pertama Jadi aku langsung tuh Gak ngejeda dulu Muka aku pake Skincare Aku gak ngejeda Untuk gak pake skincare Tapi aku langsung aja Ngebooster terus Dengan satu set Dari caviarnya itu Terus Kondisinya juga Jadi sama kayak kemarin itu Jadi kayak bener-bener langsung Cepet ngebaik 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 Jadi bisa dibilang Proses penyembuhan Dari beruntusannya itu Lebih dipercepat Setengah kali Dibandingkan saat aku Gak pake Skincare ini Jadi biasanya itu Kayak penyembuhan itu Bisa 6 hari Ini cuma 3 hari aja Udah sembuh Dan bener-bener Gak ada sisanya lagi Dari beruntusan itu Wow banget gak Kenapa yang aku jadi Yakin banget Kalo skincare ini tuh Bener-bener cocok banget Buat kulit yang sensitif Karena Lagi beruntusan aja Bisa bener loh Bisa perbaiki Secepat itu Gitu Tapi balik lagi ya Skincare itu Mau sebagus apapun Atau semahal apapun Yang namanya skincare itu Tetep cocok-cocok kan Jadi tetep harus Kalian cobain sendiri Dan kalian cobainnya itu Kalo untuk Awal-awal Mungkin kalian coba Yang basic dulu ya Baru setelah itu Yang essence Yang kayak aku punya Oke untuk urutan Pemakaian skincare ini Ada 2 opsi ya Jadi Kondisinya itu Kalo kalian punya Satu set yang 24k Terus juga Kalian juga punya Satu set yang Caviar gitu Jadi Opsi yang kedua ini Sebenernya Bisa dibilang ini Didasarkan pada Kenyamanan kalian Jadi Skincare ini tuh Yang Caviar set itu Dalam satu Satu box caviar itu Fungsinya itu Rata-rata untuk Ngelembapin gitu kan Untuk ngelembapin kulit Dan Dimana dia itu Bisa ngasih kelembapan Yang bener-bener Cepat banget gitu Jadi kalo seandainya Kalian punya Tipe kulit yang berminyak Atau kayak aku Tipenya kombinasi gitu kan Itu bakalan bikin Kalo kalian pakenya Ada rangkaian Dari 3 ini Kalian pakenya Di siang hari Itu ada Bikin kondisi kulit kalian itu Jadi berminyak gitu Atau keliatan kayak Banyak banget gitu Minyaknya Padahal itu Buat ngelembapin Tapi karena Ngelembapinnya kayak Over gitu Jadinya jatuhnya tuh Kayak berminyak parah gitu Mukanya Jadi Kalo aku Semua yang Dari Satu set kaviar itu Aku pakenya tuh Di malam hari Jadi akhirnya Aku putusin Untuk aku pake Skincare yang Di siang harinya itu Yang ringan-ringan aja Jadi aku pakenya Cuma yang Semua rangkaian Dari 24 Kering goldnya aja ya Muka aku tuh Jadinya tuh Biar gak Kayak berminyak parah gitu Kalo siang hari Karena kan kalo siang hari Kita beraktifitas Terus panas-panasan juga gitu kan Jadi Bakalan lebih bikin Kulit itu jadi lebih berminyak Jadi aku pake Yang kaviar setnya itu Aku pakenya tuh Di malam hari semua gitu Jadi ini Opsi aja untuk kalian Dan aku udah pake Dengan dua Opsi tersebut Jadi yang opsi pertama Aku pernah pake Opsi kedua Aku pernah pake Dan keduanya itu Kayak gak masalah gitu Di mukaku gitu kan Yang penting Kalo kalian mau Layer-layer sama Produk skincare Dari merk lain Kalian itu harus Trial dulu gitu Jadi pakenya dikit aja gitu Dan jangan lama-lama Nanti kalo seandainya Muka kalian gak Nimbulin masalah gitu kan Jadi boleh kalian lanjut Tapi kalo muka kalian Bermasalah kalian Jangan layer lagi Sama produk itu gitu Oke itu dia tadi Dua opsi Urutan pemakaian Yang bisa kalian jalani Jadi aku mau kasih tau Ke kalian semua Dari para seller aja Atau para distributor aja Mengenai urutan pemakaian ini Kayak ada pro-contra gitu Jadi ada yang satu bilang gini Ada yang satu bilang gitu Gitu kan Jadi menurut aku Selama skincare ini bisa dipakai Untuk siang dan malam Kita bisa adjust Bisa adjust sesuai Dengan nyamannya kita gitu Yang penting Kita tetep jalanin Bagaimana Bagaimana aturan pemakaian Skincare yang Sebenernya itu Tetep kita jalanin gitu Kayak dari yang paling cahit Ke yang paling padat gitu Jadi gak usah ada lagi Perdebatan ya Di antara kita Jadi aku udah kasih tau Dua opsi tadi Kalau kalian ngerasa cocok So kalian jalani Tapi kalau kalian gak ngerasa cocok Kalian boleh jalanin Sesuai dengan keyakinan Kalian masing-masing Gak di ngomongin apa sih Oke itu dia tadi Review secara lengkap Mengenai sunscreen Dari mulai Kandungannya Manfaatnya Terus bagaimana hasilnya Dan juga urutan pemakaiannya Next mungkin aku akan Juga nge-review Atau kasih tau Bagaimana kondisi Update-an dari Under eye aku Setelah pemakaian Dengan eye cream Dari bio aqua juga Tapi saat ini Aku gak review dulu Karena menurut aku Ini kayaknya Durasinya udah kepanjangan gitu So untuk kalian Yang penasaran juga Kalian jangan lupa Untuk subscribe aku ya Klik tombol subscribe Yang ada di bawah Terus kalian juga jangan lupa Untuk nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian tau Kalau aku upload video Baru gitu Insya Allah Aku akan kasih Sharing-sharing bermanfaat Untuk kalian semua So kalian jangan ragu Untuk subscribe aku Thank you Kalau kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa like-nya ya Comment dan juga subscribe channel aku Supaya aku makin semangat lagi Dan supaya channel ini Semakin berkembang Terima kasih untuk kalian semua Yang udah nonton Jangan lupa juga Untuk nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian tau Saat aku upload video baru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax